Hai akhirnya terbongkar inilah sosok misterius kakak Asu Ferdi Sambo yang jadi tameng Sambo namun sebelum lanjut ke pembahasan videonya alangkah mulianya jika kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terupdate dari channel ini jika sudah Mari tonton video ini sampai habis penasihat Kapolri muradi menduga adanya sosok kakak Asu dibalik kiprah mantan kepala divisi profesi dan pengamanan Kadif propam Polri Irjen Ferdi Sambo muradi mengatakan bahwa keberadaan sosok tersebut berupaya membantu Sambo agar mendapatkan fonis ringan di kasus pembunuhan Brigadir Jack dati demikian muradi tak menyebut secara gamblang identitas kakak Asu Sambo yang dimaksud dia hanya mengatakan kakak Asu itu memberikan jabatan Kadif propam kepada Sambo pada tahun 2019 melejitnya karir Sambo di kepolisian diduga karena campur tangan sosok tersebut dia punya kakak Asu yang sudah pensiun yang ngasih jabatan Kadif propam karir Sambo melejitkan dari senior itu ujar muradi muradi menyarankan tim khusus bentukan Kapolri dan penyidik Bares Krim Polri mendalami dugaan peran kakak Asu Sambo menurutnya hal itu perlu dilakukan agar penanganan kasus pembunuhan Brigadir J benar-benar terang-benar kalau enggak ini akan masuk angin dia akan mendapat hukuman yang minimal padahalkan dia yang merusak semuanya harusnya dia hukumannya minimal 20 tahun bisa seumur hidup atau hukuman mati ujar muradi lebih lanjut muradi menyebut adanya perubahan keterangan dari Sambo yang menyebut dirinya tidak ikut menembak Brigadir J seperti yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan lantaran Sambo merasa masih memiliki kekuatan di kepolisian padahal berdasarkan keterangan saksi di tempat kejadian perkara yakni Bripka Ricky Rizal atau dan Barada Richard Eliezer mengatakan bahwa Sambo ikut menembak Brigadir J di rumah dinasnya pada hari Jumat lalu jadi kalau dia enggak menembak dia hanya menyuruh hukumannya enggak hukuman mati jadi cuma 5-10 tahun kata muradi dengan upaya tersebut kata muradi dapat disimpulkan bahwa Sambo masih memiliki power di kepolisian masih ada backup masih didukung oleh orang-orang yang ada di lingkaran dia ucapnya sementara itu dalam kasus pembunuhan Brigadir J sejauh ini kepolisian telah menetapkan lima orang sebagai tersangka mereka adalah Irjen Verdi Sambo Barada Richard Eliezer Bripka Ricky Rizal kuat Maruf dan Putri Chandrawati istri Sambo para tersangka dijerat dengan pasal 340 subsidi pasal 338 KU HP Junto pasal 55 KU HP Junto pasal 56 KU HP empat tersangka sudah ditahan sementara Putri masih menunggu hasil pemeriksaan bagaimana dengan tanggapan kalian? tulis di kolom komentar terima kasih telah menyimak informasi terupdate dari channel kami video ini kami kutip dari artikel CNN Indonesia jangan lupa menekan tombol subscribe dan klik lonceng notifikasinya dan nantikan informasi terbaru dan terupdate selanjutnya